Intro Ya, bertemu lagi dengan saya Sri Wisnu Dan saat ini saya berada di lingkungan teater Saya berada tadi Ramayana Pramanan Di Senderatari Ramayana Pramanan Dan saat ini saya sedang menunggu giliran saya lakukan pentas Dan selalu kita bicara-bicara mengenai Senderatari Ramayana Dan di sini pada channel saya Tempo hari beberapa orang bertanya kepada saya Mas, bagaimana caranya untuk menjadi penari Ramayana Di Senderatari Ramayana Pramanan Nah, ini caranya ini Karena di sini ada beberapa grup yang ada sekitar 9-10 grup mungkin kali ya Dan mungkin itu akan berkembang seperti apa lagi Sekitar 9-10 grup itu Dan 9-10 grup itu pada dasarnya mereka tidak membuka audisi Audisi mereka adalah KKN atau pertemanan Jadi yang jelas Salah satu syarat, syarat mutlak untuk menjadi penari Senderatari Ramayana Pramanan adalah Anda sudah siap secara fisik maupun skill dan pengetahuan tentang tari Jawa Itu mutlak Karena di sini biasanya grup-grup itu menggunakan penari yang sudah siap Baik secara siap mental Siap skill Siap pengetahuan tentang pertunjukan di panggung Seperti itu Dan di sini hanya ada beberapa grup sih Tapi tidak lebih dari dua grup Yang saya tahu bahwa grup itu meregenerasi dari kecil Sedangkan grup-grup yang lain Itu biasanya mereka menggunakan orang yang sudah mempunyai skill Dan pengetahuan tentang tari Nah, oleh karena itu caranya bagaimana sih? Karena tidak ada audisi Jadi yang penting adalah Anda harus dekat dengan masing-masing sanggar Yang akan Anda masuki Setelah Anda dekat dengan sanggar itu Pemilik sanggar dan sebagainya Anda diketahui kemampuannya Pengetahuannya dan sebagainya Baru mungkin Anda akan bisa dilekrut Di sanggar tersebut Untuk bisa membantu sanggar tersebut Dalam pemintasan Senderatari Ramayana Cipramana Jadi, tidak ada audisi Adanya undangan plus jawilan Plus kantani dewi Sepertinya itu musik saya Saya akan segera menari Saat ini saya menjadi laksmanah Dan sehabis ini saya akan berperang melawan Ibu Dianjit Terima kasih Selamat menikmati